Perguruan Sejati Jilid 12 Waduh, sampai lupa memperkenalkan kata Lim Syoh Buwe, dipanggilnya seorang pelayan panggil Syoh Chia ke sini. Akanku suruh mengantar tamu mendengar ini Tiong Giyok mendekati Syoh Buwe lekas turun hektometer, untuk apa menemuinya, melihatnya pun sudah sebal engkau harus mengantarnya, ia sebenarnya baik, bujuk Tiong Giyok. Apalagi Syoh Pancu itu, bukan saja baik juga harus dikasihani, lekaslah jika begini siapa yang jadi penjahat sukarku terangkan dengan sepatah dua patah, kata Tiong Giyok. Lekaslah jangan sampai ibumu kesal menunggu. Jika ada kesempatan engkau boleh mengatakan soal keinginan kita pergi ke poktian pang pada Syoh Pancu itu, pasti ia bisa membantu apakah kau sudah kenal dengannya kenal. Lekaslah Syoh Buwe cepat turun dari tempat persembunyian, begitu kakinya memijak tanah seorang pelayan yang sedang mencarinya berseru girang, Syoh Chia, lekas. Hujin menyuruhmu mengantar tamu keluar aku sudah tahu jawab Syoh Buwe dengan ketus dan mendelik. Dan setelah di taman tidak ada orang lagi, Tiong Giyok baru turun, ia mundar mandir sambil termenung sesaat lamanya, sesudah merasa pang Cu itu pergi, ia baru kembali ke dalam ruangan. Lim Syoh Buwe tidak ada di dalam, hanya Tiat Lok saja seorang menantikan dirinya dan mengatakan bahwa Tiat Hujin ke dalam dulu sebentar, tak lama lagi akan datang. Tiong Giyok merasa heran, tapi ia tak mau banyak bertanya, duduk dan menanti dengan kesal. Selama itu Tiat Lok diam-diam saja. Tak selang lama terdengar langkah kaki, tapi bukan Lim Syoh Buwe yang datang melainkan Tiat Syoh Buwe adanya. Waktu itu gadis itu marah-marah dan merengut, kini ia kembali dengan wajah cerah dan tersenyum-senyum. Nama, mana mama teriaknya tatkala mendapatkan ibunya tidak ada di dalam ruangan. Hujin ke dalam dulu, nanti akan datang lagi kata Tiat Lok, kau Nio temani dulu Hain Syoh Hiap sebentar, aku mau ke belakang, baiklah. Sekalian bawakan aku makanan dan minuman kata Syoh Buwe. Nampaknya girang betul, kenapa sih tanya Tiong Giyok? Apa yang kau katakan hanya tanya benar, kata Tiat Syoh Buwe, bahwa Pangcu dan Syoh Pangcu itu bukan orang jahat. Tak sangka begitu ramah dan baik Budi, nah sekarang engkau baru percaya omonganku bukan Tiat Syoh Buwe menganggukan kepala. Lengannya merogoh saku dan mengeluarkan suatu benda yang mengeluarkan bunyi tering waktu diletakkan di meja. Lihat ini apa ah? Ini tanda pengenal dari Pok Tianpang, dari mana kau dapat dengan tanda pengenal ini bukankah kita bisa keluar masuk di Pok Tianpang dengan bebas benar? Jawab Tiong Giyok, apakah minat kita untuk pergi ke sana engkau terangkan pada Pangcu itu engkau kira aku begitu bodoh? Benda ini ia sendiri yang memberikan padaku tanpa ku minta ha baiklah ku jelaskan, kata Syoh Buwe, ia berhenti sejenak karena datang pelayan membawakan mereka arak. Dituangkan secawan arak pada Tiong Giyok, ia sendiri mengeringkan juga secawan, baru melanjutkan kata-katanya. Waktu ku antar mereka keluar, Pangcu itu dengan ramah tamah dan mesra, menanyakan ini itu kepadaku. Aku sedang dongkol, apa yang ditanyanya tidak ku jawab, tapi ia sangat sabar dan nyerocos terus. Katanya ia mempunyai seorang murid bernama Wan Jiye, usianya sebaya denganku. Waktu ia menyinggung-nyinggung muridnya itu terasa amat bangga baginya. Sayang katanya tidak diajak serta, jika tidak bisa berkenalan denganku, kenapa tidak diajak? Tanyaku. Dan ia tersenyum-senyum sebelum menjawab. Karena muridnya itu akan menjadi pengantin apa? Wan Jiye mau menjadi pengantin, betulkah Pangcu itu yang mengatakan masakan bohong dikawini siapa bukan orang lain, yakni Pek Kiam Hang yang menjadi Siau Pangcu itu. Seng seolah-olah kepala Tiong Giyok disambar geledek. Ah! Pek Kiam Hang, mana mungkin, kenapa tak mungkin tanya Siau Bwee? Untuk Seng Pangcu yang satu sebagai murid yang satu sebagai anak, sejak kecil mereka dibesarkan bersama-sama dan sudah mengenal watak satu sama lain, maka itu ku rasa cocok sekali pasangan itu. Cuma yang membuatku heran, mendengar mau dikawaini Siau Pangcu itu tidak menampakkan rasa gembira barang seujung kuku. Seolah-olah yang mau menikah itu adalah orang lain dan bukan dirinya. Waktu inilah sengaja ku katakan, sayang tidak bisa pergi ke sana untuk berkenalan dengan Wan Jiye sekalian menyaksikan hari perkawinan mederaka. Tak kira Pangcu itu segera memberikan aku tanda pengenal ini untuk ke sana. Coba kau pikir, kalau rejeki mau datang tak usah dicari tapi akan datang sendiri. Bukan Siau Bwee menuturkan kata-katanya dengan bersemangat. Sedikit pun tidak memperhatikan yang diajak bicara parasnya menjadi pucat pasti dan menggigil. Betapa tidak, seorang kekasih yang diidam-idamkan tahu-tahu terdengar beritanya akan menikah dengan Pek Tiam Hang. Kabar ini datang dari seorang Pangcu yang dapat dijamin kebenarannya. Hatinya hancur luluh, apa yang diceritakan Siau Bwee bagian belakang tidak masuk ke telinganya lagi. Siau Bwee baru sadar dan kaget melihat mata, Tiong Giok tergenak air mata. In Siau Hiap, engkau mengapa menangis Tiong Giok memaksakan diri tersenyum. Siapa yang bilang, aku sedang asyik mendengar ceritamu, coba teruskan akhirnya bagaimana hai hai hai, Siau Bwee tertawa geli dan menunjuk ke muka Tiong Giok. Terang-terang nangis tidak ngaku, malu. Hektometer sekarang ku tahu sebabnya engkau menangis. Tentuhan Jiye sangat baik denganmu, mendengar kabar ini engkau merasa bersusah hati bukan tebakanmu salah, kata Tiong Giok dengan senyum meringis. Engkau tidak tahu sewaktu aku di sana sangat baik dengan Pek Kiam Hong, kini mendengar ia mau menikah hatiku sangat gembira, kenapa harus menangis aku tak percaya terserah kata Tiong Giok. Eh ngomong-ngomong perlu ku tanya, ibumu memberikan apa pada Pek Kiam Hong untung kau tanya, aku pun hampir lupa soal ini ku tanya oh ada mama, kata Siau Bwee. Karena benda itu adalah buku silsilah dari keluarga Tiat hampir-hampir Tiong Giok berseru kaget mendengar ucapan itu, untung sebelum ia bersuara limsyok Bwee keburu datang, wajahnya begitu berat tubuhnya sedikit bergetar, dan ia duduk di kursi tapi bangkit lagi begitu melihat tanda pengenal dari poktian Pang yang diletakkan putrinya di atas meja. Bwee jiee darai mana engkau mendapat benda ini? Pangcu dari poktian Pang yang memberikan kepadaku, jawab Siau Bwee. Ia mengundangku datang ke tempatnya untuk turut menyaksikan hari pernikahan Siau Pangcu, limsyok Bwee memainkan benda itu di tangannya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Mabukankah kita berniat pergi ke markas mereka? Dengan adanya benda ini, belum selesai Siau Bwee bicara, tak ubahnya seperti gunting limsyok Bwee membuat tanda pengenal dari poktian Pang terpotong menjadi dua. Dengan air mata, tergenang ia berkata dengan paraus sambil menggelengkan kepala. Kita tak usah pergi ke sana mama engkau, seru Siau Bwee dengan kaget. Limsyok Bwee mengangkat tangan melarang putrinya berkata-kata. Sedangkan matanya mengawasi pada Tiong Giok dengan menyesal dan napasnya ditarik panjuang panjang. Insiau Hiap maafkanlah aku menarik janjiku akan ke poktian Pang. Dan sudah kupikirkan seumur hidupku takkan keluar dari Tiat Po ini atas ini kemohon maaf, suaranya terputusul isakan tangis dan banjir air mata. Maksud hujan biarpun yang dipenjarakan dalam tanah di sana itu sebagai Tiat Po Cuak pun tidak akan ditengok. Aku sudah tahu itu bukan suamiku. Kemungkinan besar adalah Angtai Hiap. Apakah hujan tidak mau menengoknya juga biar aku bisa ke sana? Apa yang bisa aku perbuat? Jika mama tidak mau pergi, aku mau bersama-sama in Siau Hiap pergi ke sana. Jangan seberangan berkata, engkau masih kecil tidak tahu apa-apa bentak Lim Shok Bwe. Andai kata orang itu bukan Tiat Ya, tapi kita pun tak boleh berpangku tangan tak menolongnya bukan bantah Siau Bwe. Eh, kuhran mama bukan seorang yang penakut. Kenapa mendadak jadi berubah dan tegaan betul? Apakah mama tidak memikirkan lagi nasib dari Bibi dan Paman Ang Buda? Apakah hengkah sudah jadi gila berani berkata sekurang ajar ini kepadaku? Aku bukan berlaku kurang ajar, tapi bicara soal yang benar. Sudah sakit hati ayah tidak mama hiraukan. Kenapa melarang pula padaku budak jika engkau tidak mendengar kata-kataku? Selangkah engkau keluar dari Tiat Po tidak akan kuaku sebagai anak lagi. Dan aku sudi mencukur rambut menjadi biksuni daripada mempunyai anak yang tidak berbakti. NG, 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 mama aku benci padamu. Aku benci Siau Bwe menjerit-jerit sambil menangis. Bencilah. Engkau boleh membenci padaku seumur hidupmu, tapi pada suatu saat engkau akan menyadari kesusahanku, Tiat Siau Bwe menutupi mukanya sambil menangis terus dan lari ke belakang. Melihat keadaan ini NG menarik napas panjang dan segera bangun sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Tiat hujin kehendak manusia tak bisa berubah demikian macam, gara-gara kedatanganku, atas ini kumohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dengan ini pula kumohon pamit aku mempunyai sesuatu soal yang tidak dapat kuterangkan padamu, atas ini akulah yang harus mohon maaf padamu. Soal Siau Bwe tak perlu kau pikirkan, itu sudah biasa bagi kunah sampai bertemu lagi di lain kesempatan kata Tiong Giyok. Aku tak bisa membantu, tapi akan berdoa demi keselamatanmu dan suksesnya usahamu. Tiong Giyok meninggalkan Tiat Po di bawah antaran metu, Tiat hujin sendiri. Perginya ia sangat bersemangat, kembalinya menjadi lesu. Dengan kudanya ia berlari seperti terbang, gunung dan sungai dilaluinya, ia kembali lagi ke daerah Kanglem. Perjalanan jauh yang diharapkan, ia kecewa tapi tak putus asa. Tetapi segala sesuatu rencana untuk menghadapi Pok Tianpang tak pernah sirna dari lubuk hatinya, ia tidak mau menyerah begini saja. Tapi ia tahu keadaan Pok Tianpang sedang jaya, banyak jago-jago yang memihak kepada perkumpulan itu dan banyak yang mengasingkan diri akibat tekanan dari mereka. Ia pun berpikir bisakah dengan kedua tangannya yang terbatas ini menghadapi Pok Tianpang? Tio pangin utara dan berberunya air sungai sebagai jawaban, seolah-olah terhadap sukacita dari pengalamannya itu menaruh kasihan. Dengan menentang dada ia menghirup udara dan terus meloanjutkan perjalanannya. Dengan serampangan ia mampir di sebuah lasmen yang diketemukan dan minum sepuasnya sampai mabuk, dengan begini segala kekusutan hatinya, buat sementara tersapu bersih. Waktu ia sadar kembali, hujan turun dengan berasnya. Suara air hujan itu tak ubahnya seperti seseorang yang sedang menangis sedih. Ia bangkit dari tempat tidurnya, melalui jendela memandang ke tempat jauh, tampak bukit-bukit sambung menyambung menjadi gunung. Begitu samar dan remang-remang keadaannya dalam musim penghujan. Dan ia pun tahu di balik untayan gunung raksasa itu adalah markas pusat dari Pok Tianpang. Sebulan yang lalu ia melihat Wan Jie, entah bagaimana keadaan kasihnya kini. Sudah tidurkah? Atau bangun seperti dirinya karena mendengar suara hujan? Ataukah sedang termenung-menung mendengarkan kisah hujan yang menyedihkan? Atau di Pok Tianpang sedang ramainya? Lampu-lampu terang-benderang, lilin menyala-nyala, kekasihnya itu sudah selesai melangsungkan upacara pernikahan dengan Pok Tianpang. Dan sedang melewati malam pengantin. Soal yang lalu seperti esap, pergi tidak akan kembali lagi. Tiong Giyok termenung di depan jendela, pandangan matanya semakin lama semakin guram, tak dapat dibedakan lagi antara air matu dan air hujan. Ah aku harus berlaku sabar. Sabar. Seperti yang dikatakan Tong Tianli Piker Tiong Giyok. Sudah tidak mempunyai kekasih tidak ada lagi beben pikiran, aku harus lebih giat dari dulu setelah memikir begini, semangatnya berkobar-kobar di sekanya air matu dan diletakkan beberapa cel luang di meja, malam itu juga ia menerjang hujan melanjutkan perjalanan. Provinsi Inlem dan Kamsiok adalah dua provinsi yang berdempetan satu sama lain, keadaan tanahnya berbukit-bukit. Sukar dilalui kenderaan dan terpencil jauh dari keramaian. Di pegunungan ini tinggal suku Biau yang masih menempuh kehidupan agak primitif dan miskin. Gunung Cucingsan terletak di timur laut Provinsi Kamsiok. Puncaknya menjulang tinggi dan terjal sekali, di lerengnya penuh lembah-lembah yang curam dan mengalir beberapa sungai. Tahun ketemu tahun cuaca kebanyakan mendung dan sering turun hujan. Hari ini kebetulan cuaca sangat cerah, di desa ulus kedatangan seorang pemuda yang membawa dua ekor kuda. Desa ini merupakan yang terbanyak penduduknya dan mempunyai hubungan dagang dengan daerah luar. Antara suku Biau dan Hon sering berjual-beli di desa ini. Bahkan ada juga beberapa orang Hon yang menetap tinggal di sini. Orang-orang Biau yang bertempat tinggal di desa ini kebanyakan sudah pandai berbahasa Mandarin. Sehingga pakaian maupun kero mereka pun sudah seperti orang Hon, dan sukar membedakan mana yang suku Biau dan Hon O lagi. Agaknya asimilasi berjalan dengan cepat di daerah ini. Kedatangan pemuda itu yang bukan lain daripada Entiong Giok sangat menarik perhatian penduduk kampung. Karena mereka baru pertama kali melihat seorang pemuda yang demikian ganteng datang ke tempat mereka. Di samping itu mereka menduga bahwa pemuda kita itu sebagai saudagar besar, karena dikudanya yang tidak ditunggangi tergantung sebuah tempayan besar yang tertutup rapat. Saat ini sebuah toko kulit yang diusahakan oleh orang Hon dengan merek Tiang Senin HOO sedang seperti sekali. Pengusaha toko ini yang biasanya dipanggil dengan sebuah nama Ciu Lopan sedang asik menghitung dengan si poanya, tiba-tiba ia menjadi kaget karena datang seorang gadis Biau berusia 3-14 tahun menghampirinya Ciu Lopan. Lekas lihat, ada orang Hon datang ke sini Ciu Lopan sedang asik menghitung, tak mau menghiraukan kata-kata gadis itu. Ciu Lopan lekas, ia menuju kemari teriak gadis itu lagi. Pergi-pergi, jangan ribut di sini. Orang Hon kek, apa kek, apa bagusnya untuk ditonton? Ah dasar kau, aku jadi kerok dan salah hitung, pergilah jangan mengerocok di sini. Begitu ia dongak dan mengebah gadis itu, pandangan matanya melihat seorang pemuda yang ganteng, sudah berada di depan pintunya. Ciu Lopan cepat-cepat bangkit dan meninggalkan si poanya menyambut kedatangan tamunya sambil berkata UA menyuruh pegawainya mengurus kuda. Silahkan masuk Kong Cu sambil tersenyum pada tamunya, dan melihat terus kepada tempayan yang berada di punggung kuda. Tak sangka anak semuda dia adalah seorang pedagang kulit yang ulung. Membeli kulit mentah dan menyimpan di tempayan, bukan saja menjaga agar kulit itu tidak kering dan tidak rusak, tempayan begini besar sedikitnya bisa memuat 400-500 lembar kulit macan, pikirnya dengan girang. Sebagai seorang pedagang yang berpengalaman dengan segera ia menyambut tamu dengan segala makanan dan minuman. Sukar di tempat semacam ini bertemu dengan orang sekampung, Kong Cu silahkan minum Tiong Giok menyambut cawan dan mengeringkannya, Ciu Lopan mengisi lagi cawan itu, sambil memperkenalkan diri. Aku si Ciu bernama Tiong Giok sudah 15 tahun lebih tinggal di sini mengusahakan perdagangan kulit, setiap kulit yang bagus selalu dibawa orang-orang Biao ke tokoku, oh kata Tiong Giok sambil mengeringkan lagi araknya. Dan memperkenalkan pula dirinya, aku bernama In Tiong Giok, In Kong Cu masih muda belia tapi bisa keluar masuk daerah sepi ini untuk berusaha, membuatku benar-benar kagum Ciu Lopan salah mengerti. Aku bukan seorang pedagang Ciu Ti yang seng melengak dan menggelengkan kepala sambil berkata, Kong Cu jangan membohongi aku, apa gunanya engkau datang ke tempat semacam ini jika tidak berdagang apa gunanya aku berbohong, sejujurnya aku datang ke sini bukan berdagang, tapi untuk mencari tahu sesuatu tempat di gunung Cucingsan yang bernama Gio Hang Hang, bagaimana? Apakah Kong Cu ingin kesana benar? Tahukah Ciu Lopan di mana letaknya tempat itu biar bagaimana tempat itu tidak boleh dikunjungi sebabnya jangan bertanya sebabnya, pokoknya sekeliling dari gunung Cucingsan boleh didatangi hanya Gio Hang Hang jangan dipergi, berbahaya apakah di sana banyak binatang buasnya ataukah menjadi sarang penyamun binatang buas dan segala perampok mudah dihadapi, tapi bukan itu yang ditakuti. Di situ sarangnya setan-setan yang tidak bisa dilawan manusia Inti Yong Gio tertawa mendengar penuturan Ciu Tiang Seng. Kong Cu jangan tertawa, hal ini bukan bohong-bohong, sudah banyak orang Biao yang melihat setan itu. Mereka itu masih terlalu percaya tahil, kata Inti Yong Gio. Jika Ciu Lopan sudah melihat dengan metu kepala sendiri baru boleh percaya, sungguh pun aku belum pernah melihat dengan metu sendiri, tapi seorang Hong Yang Si Ciu juga sepertiku, pernah melihat setan-setan itu. Ia seorang jago kengow yang mengasingkan diri ke tempat ini, kepandainya sangat tinggi, tapi setelah menghadapi setan-setan itu, pulangnya sakit keras dan hampir-hampir mati apakah orang itu masih ada di kampung ini ada. Ia tinggal di pinggiran kampung, kerjanya memburu binatang. Ia sangat baik denganku, dan sering mengobrol ke sini, bisakah mengantarkanku menemui orang itu bisa saja, jawab Ciu Tiang Seng. Tapi ia bertabiat aneh dan sering tidak di rumah. Hari ini entah ada entah tidak aku tidak tahu. Kong Cu boleh nunggu sebentar, ku suruh orang memanggilnya ke sini cepat-cepat keluar ruangan dan celimukan, kebetulan dilihatnya anak perempuan tadi masih berada di situ sedang mencuri lihat ke dalam. Cepat ia memanggil. Alana sini anak perempuan yang bernama Alani itu meledek sambil menjulurkan lidah dan terus lari. Hei kesini aku perlu denganku, nanti ku beri upah benang sutra anak perempuan yang sudah pergi itu kembali lagi dan masuk ke dalam toko, matanya mengering pada tiongkyok, lalu cepat-cepat tunduk lagi. Ciu Lopan mau apa memanggilku coba kau ke belakang dan lihat empek berjenggot itu ada di rumah atau tidak? Tidak. Aku tidak mau. Benang sutra pun aku tak mau, potong Alana dan terus lari keluar. Tapi dengan cepat jalan larinya itu dihalangi tiongkyok. Kenapa engkau tak mau empek jenggot itu galak dan jahat? Aku takut kesana. Hahaha kenapa takut? Pernahkah ia membunuh orang atau makan orang kuajari? Sebelum masuk kau panggil dulu namanya. Jika ia ada di rumah katakana aku mengundangnya kesini kata Ciu Tiang Seng. Lekas panggil kata Tiongkyok dan ia merogos akunya mengeluarkan mutiara. Nih untukmu lekaslah Alana jadi melong'o mutiara ini untukku ya untukmu. Sukakah engkau dengan mutiara ini? Aku, aku, Alana menganggukan kepala. Terima kasih Kongcuk katanya dan berlari keluar. Sudah lamakah orang itu tinggal di sini kurang lebih sudah 40 tahun lebih. Dan usianya kini lebih kurang 90 tahun. Benar usiaku 90 tahun, tiba-tiba terdengar jawaban dari luar. Tiongkyok menjadi kaget dan berpaling keluar. Di situ sudah ada orang tua berjenggot dan berambut putih. Tubuhnya pendek, matanya tinggal satu, tapi sangat gagah kelihatannya dan galak. Toapek, sudah beberapa hari kita tidak bertemu, bagaimana baik-baik saja kah? Mari masuk ku kenalkan in Kongcu ini padamu dengan matanya yang tinggal satu itu. Ia memandangin Tiongkyok dengan tajam, lalu masuk ke dalam toko. Tiongkyok menyambut kedatangannya dengan merangkap tangan. Ya kami sedang membicarakan soal loocian poe, tahu-tahu sudah datang, lohu bernama Ciu Kong. Dapatkah ku tahu namamu Tiongkyok memperkenalkan diri dan mempersilahkan orang tua itu duduk? Begitu duduk Ciu Kong tidak malu-malu lagi menuang arak sendiri dan meminumnya. In Kongcu datang darai mana, ada urusan apa dengan ku intiongkyok tersenyum. Aku baru sampai di sini, dari Ciu Lopan ku dapat tahu bahwa Ciu Lopan yang poe adalah jago keng ou yang mengundurkan diri di tempat sepi ini. Maka itu kemohon petunjuk-petunjukmu untuk sesuatu soal. Soal apa? Katakana saja langsung jangan berbelit-belit ya baik. Ya ini aku menerima pesan dari seseorang untuk pergi ke Gio Hang Hang. Apa yang hendak kau lakukan di sana? Soal ini mengenai urusan pribadi seseorang. Maka itu maaf saja tidak dapat ku jelaskan. Dan mendengar ini Ciu Kong mendengus dingin. Wajahnya ditekuk demikian rupa dan masam sekali. In Kongcu terus terang saja karena engkau pun seorang Han. Maka mau ku beri nasihat sebaiknya urungkanlah niatmu itu mendengar suaranya yang begitu kasar. Tiongkyok tidak gusar, ia tetap tersenyum. Ciu Lopan pun menyuruhku begitu dan mengatakan di sana banyak iblis dan setannya. Juga menurut dia Ciu Lopan pun pernah melihat setan-setan itu. Benarkah sedikit pun tidak salah. Dapatkah Ciu Lopan pun menuturkan pengalaman itu barang sedikit padaku? Pokoknya soal setan dan iblis yang terdapat di sana adalah benar. Soal percaya tidak percaya terserah padamu. Jika engkau tertarik dan ingin membuktikan sendiri ada tidaknya setan-setan itu, engkau boleh menyaksikannya sendiri. Tapi ingat, sudah banyak orang-orang yang tidak percaya pergi ke sana dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Lo Ciam Puei sudah pernah ke sana dan menemui setan-setan itu. Kenapa bisa kembali dengan selamat ya? Lohu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh baru bisa menyelamatkan diri dari setan-setan itu, tapi tak urung menderita luka-luka parah. Dan sakit itu membuatku meringkuk sebulan lebih baru sembuh. Jika engkau menganggap memiliki kemampuan lebih tinggi dari Lohu, aku tak berani mengatakan apa-apa aku tergolong angkatan muda yang tidak berpengalaman, mana mungkin bisa dibandingi dengan kepandaian Lo Ciam Puei kata Intilong Giyok, tapi aku telah menyanggupi permintaan seseorang untuk mengunjungi tempat itu. Andai kata ada setan dan bahayalah yang pun aku harus ke sana juga, dengan begini aku tidak mengecewakan orang itu. Melihat tekat Tiong Giyok yang mantap, Ciu Kong menjadi kagum, dengan didahului anggukan kepalanya ia berkata, In Kong Chu masih muda tapi mempunyai keberanian luar biasa, untuk ini aku bersedia mengantarmu ke sana. Terima kasih atas bantuan Lo Ciam Puei, tapi aku hanya mengantar sampai di tengah perjalanan, selanjutnya engkau pergi sendiri begitu pun baik, In Kong Chu ini bukan soal main-main, sebaiknya engkau berpikir biar matang, Ciu Lopan menasahati. Mati atau hidup soal nasib, aku takkan menyesal memang begitu, kata Ciu Lopan tapi engkau harus berpikir bahwa setan-setan itu tidak seperti manusia, ia bisa pergi sesuka hatinya menurut kesyur angin. Dijaga tidak bisa dijaga dan lebih baik engkau membatalkan niat yang berbahaya itu Tiong Giyok tidak menjawab, ia melemparkan cawan arak ke udara, lalu menunjuk jarinya serai terdengar suara, cawan di udara bergoyang-goyang dan turun ke bawah, lalu diletakkan di atas meja menyaksikan ini Ciu Kong menjadi kaget demikian pula Ciu Lopan. Jika setan-setan itu menampakkan diri, akanku serang dengan jerijiku ini kata Tiong Giyok. Ingkong cu ilmu dalammu luar biasa sekali, tadi aku meremahkan kepandayanmu, kini aku baru membuka mata apakah dengan kepandayan ini kiranya cukup kuat aku menghadapi setan-setan di sana kata Tiong Giyok, dan di luar kesadarannya ia membanggakan diri sendiri tanpa terasa. Ciu Kong menjadi marah, dan sedikit tak senang. Sejujurnya kepandayan ku tidak setinggi Kong cu, tapi ingat setan-setan di sana bisa gentayangan sesuka hatinya, bukan sembelarangan orang bisa melawannya, Tiong Giyok sadar bahwa perkataannya tadi telah menyinggung hati Ciu Kong, dan menimbulkan kesalahpahaman, cepat ia berkata, Untung lociam poe menyadarkanku, jika tidak setan-setan bisa kuanggap sebagai manusia biasa, biar dia setan atau manusia, pokoknya Ingkong cu berkepandayan lebih tinggi dari lohu, dan mudah-mudahan di puncak itu tidak bertambah satu setan penasaran. Tiong Giyok tersenyum meringis mendengar sindiran itu. Ya jika berumur panjang, aku mau mentraktir jiyewe mabuk-mabukan tapi terlalu sulit kata Ciu Kong. In Tiong Giyok tidak mau mengadakan perdebatan terlalu lama, ia mengalihkan persoalan ke tempat lain, lociam poe kapan bisa mengantarkan ke sana sekarang pun bisa saja dengan girang Tiong Giyok bangkit dari tempat duduknya dan memberikan ciu lopan uang emas dan mutiara. Manusia banyak seperti lautan, bisa bertemu dan berkenalan adalah jodoh. Kini aku pergi dan menempuh bahaya, entah bisa pulang dengan selamat entah tidak, tidak ada yang tahu. Yang pasti uang ini sudah tak kubutuhkan lagi, kuserahkan pada Ciu Lopan sebagai tanda terima kasihku atas bantuan tadi terbelalak mati Ciu Lopan melihat uang emas dan mutiara-mutiara berharga itu, tapi untuknya tidak ada ketamakan untuk memilikinya, dengan meti merah dan haru ia meminta lagi agar Tiong Giyok membatalkan niatnya. Tiong Giyok memberi hormat sebelum pamitan pada Ciu Lopan yang baik hati itu. Semoga Inkong Ciu pulang dengan selamat, dan barang-barang ini sementara ku simpan. Dan begitu Tiong Giyok dan Ciu Kong keluar toko, di luar berkerumun orang-orang biau, antaranya ada seorang tua yang dituntun Alana menghampiri kepadanya sambil menggelengkan kepala dan kemata kemik. Entah apa yang diucapkan tidak dimengerti Tiong Giyok. Nenek ku mengatakan Kongcu orang baik dan jangan pergi ke Giyok Hang Hang. Yang pergi ke sana pasti mati dan tidak bisa kembali lagi, kata Alana menerjemahkan kata-kata neneknya. Katakan pada nenekmu ku haturkan terima kasih atas nasihatnya itu, tapi kepergianku ke sana tidak bisa dibatalkan, karena penting sekali setan-setan jahat suka mengganggu manusia, sebaiknya jangan pergi kata Alana dengan metu berkaca-kaca. Aku sudah menyanggupi seseorang untuk pergi ke sana, mana boleh melanggar janji. Seseorang paling banyak hanya mati, Ciu Kong tak sabaran lagi dengan gusar ia membentak orang-orang Biao itu. Jangan banyak krewel, minggir semua suaranya yang keras membuat orang-orang yang berkerumun itu menjadi buyar. Alana mundur beberapa langkah, tapi maju lagi dan memberikan Tiong Giyok orang-orangan dari kayu. Ini jimat penjaga badan, ambillah, ia tak sempat menyelesaikan ucapannya karena Ciu Kong mendelik ke arahnya. Terima kasih Alana, akan ku bawa patung ini kata Tiong Giyok. Alana menjadi girang pemberiannya diterima dan terus berlari-lari ke arah orang banyak dan tidak terlihat lagi. Ciu Kong memandang kepada tempayan di punggung kuda itu sambil bertanya, apakah tempayan ini akan kau bawa juga ke Giyok? Hang-hang benar jawab Tiong Giyok. Jalanan gunung tak bisa dilalui kuda, bagaimana kau bisa membawa benda yang berat itu? Tempayan ini penting sekali, bagaimanapun harusku bawa jika begitu tempayan itu harus ditaruh di dalam keranjang dan diikat pada tubuhmu kata Ciu Kong. Apapun boleh jawab Tiong Giyok. Asal dapat dibawa dengan memakai keranjang, tempayan itu dimasukkan ke dalamnya, lalu diikat tambang besar, dijadikan semacam ransel. Tiong Giyok menggombloknya di belakang punggung. Mereka segera pamitan dengan cuon rumah dan berlalu ke arah pegunungan. Begitu keluar kampung, keadaan sudah sunyi dan tidak terlihat lagi para penduduk, mereka segera membentangkan ilmu meringankan badan secepatnya. Di dalam perjalanan ini Ciu Kong jarang membuka mulut, hanya matanya sering melirik ke arah tempayan yang dibawa Tiong Giyok dengan perasaan heran, sungguh pun begitu ia tak pernah menanyakan apa isinya tempayan itu. Tak selang lama mereka mulai memasuki daerah pegunungan yang berhutan lebat. Ciu Kong memberi isyarat, berhenti mengasuh. Tiong Giyok memandang kepada pengantarnya dengan heran, karena sedikitpun pengantarnya itu tidak menunjukkan rasa letih. Masih jauhkah letaknya Giyok Hang Hang tidak jawab Ciu Kong, tinggal mengitari lembah itu, kita sampai, tambahnya dengan menunjuk-nunjuk. Tiong Giyok memandang tempat yang ditunjuk letaknya tidak seberapa jauh, hanya saja jalan yang harus ditempuh terdiri dari cadas gunung yang tajam-tajam dan menyeramkan. Tak ku sangka Giyok Hang Hang letaknya tak seberapa jauh, kata Tiong Giyok. Sebelum malam aku harus tiba di sana, lociam poe tak usah mengantar lagi, cukup sampai di sini saja, hektometer, jangan kau lihat perjalanan ini semudah yang kau bayangkan, kata Ciu Kong, ku beritahu, sekitar lembah itu ada lumpur yang merapung, asal kena memijak engkau bisa terbenam di dalamnya. Maka itu harus menggunakan ilmu meringankan tubuh melalui jalan itu. Tapi dengan tempayanmu yang besar itu bagaimana engkau bisa jika begitu baiklah kita mengasuh-sulu di sini, kata Tiong Giyok yang terus menurunkan keranjangnya dari pundak. Hati-hati, kata Ciu Kong di sini banyak kerikil tajam. Jika kurang hati-hati tempayanmu bisa pecah, dan terus ia bantu menurunkan tempayan itu serta meletakkan di tempat yang agak kerata, kini ia baru tahu biarpun tempayan itu besar, tidak seberapa berat, biar begitu ia tetap tidak menanyakan apa isi tempayan itu. Tiong Giyok segera bersilah melakukan semadi untuk memulihkan kembali tenaganya dan perjalanan nafasnya. Hanya sebentar, semangatnya yang memang tidak seberapa letih telah segar kembali, ia membuka mata, tampaknya Ciu Kong sedang duduk di bawah pohon yang rindang sedang mengawasi ke arah tempayan dengan terbengong. Tiong Giyok segera bangun dan menggerak-gerakan kaki tangannya sambil berkata, Kupiker sebelum matahari terbenam kita lanjutkan perjalanan ini bagaimana sabar dulu, kata Ciu Kong. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, ingin ku tanya dulu beberapa patah padamu, silahkan aku sebagai orang tua, sebenarnya tidak tega melihat atau membiarkan seorang muda sepertimu, bila mana harus mengantarkan jiwa di hutan belantara semacam ini. Soal keganasan setan dan iblis di sini bukan main-main. Aku dapat mengatakan demikian karena menyaksikan dengan matu kepala sendiri, untuk inilah ku minta, batalkanlah niatmu itu, nasihat lo Ciam Pue yang berharga ini ku terima dengan rasa syukur dan terima kasih, tapi untuk membatalkan niatku ke sana tak bisa ku lulusi, baiklah jika engkau mau juga ke sana, kata Ciu Kong. Dapatkah ku tahu siapakah yang menyuruhmu ke sana? Mena maafkanlah jika aku tak bisa menyebutkan nama kawanku itu, kata Intiong Giyok. Ia adalah seorang jago rimba persilatan yang telah meninggal dunia, oh, kata Ciu Kong kecewa. Jika begitu tempayan yang besar itu pun adalah permintaan orang itu untuk dibawa ke sini benar. Dapatkah ku tahu apa isinya tempayan ini? Oh, Tiong Giyok terdiam sebentar, lalu melanjutkan kata-katanya. Isinya adalah rangka atau tulang belulang dari jago yang telah meninggal dunia itu, oh, kiranya engkau menempuh perjalanan yang cukup jauh, semata metu untuk mengantarkan tulang tilang orang yang sudah mati ini sampai di Giyok Hang Hang. Karena aku menjalankan permintaan jago tua itu, Giyok Hang Hang adalah tempat sunyi yang penuh iblisnya, kata Ciu Kong. Apakah orang itu tidak mengatakan harus menaruh di mana tulang-tulang ini? Atau harus menyerahkan pada seseorang? Misalnya ia hanya mengatakan sebuah goa di Giyok Hang Hang, tapi tidak mengatakan harus menyerahkan kepada siapapun. Apakah ia tidak menceritakan soal keangkeran di Giyok Hang Hang? Mohon tidak ia menyuruhmu ke sini, kenapa tidak mengatakan soal keadaan di sini? Aku benar-benar heran. Mungkin ia sendiri tidak mengetahui soal keangkeran di sini. Ciu Kong menggelengkan kepala, dan tidak berkata apa-apa lagi. Giyok Hang 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 Agir, dan segera bangun dan membopong lagi tempayannya, lalu memberi hormat pada Ciu Kong. Jika Lociampoy E tidak ada pesan lagi, aku mau berangkat lagi. Aku mempunyai satu permohonan yang mustahil, Tapi kuajukan juga Yakni, izinkanlah aku melihat tulang-tulang di dalam tempayan itu Maafkanlah aku Sebesar-besarnya bahwa permintaan lociampuai itu tidak dapat dikabulkan Jika engkau keberatan tidak apa-apa Aku pun tidak berani memaksa kata Ciu Kong Nah disinilah kita berpisah Tiong Giok mengaturkan terima kasih atas bantuan orang tua itu Yang mau mencapakan diri mengantar sampai disini Lalu membalik tubuh dan melanjutkan perjalanan Setelah beberapa puluh langkah Ia menoleh ke belakang Tampak Ciu Kong masih berdiri dengan tegak di tempatnya tadi Sambil mengawasi ke arah dirinya dengan sebuah matanya yang tajam Tiong Giok tidak memperdulikan lagi orang tua itu Terus melanjutkan perjalanannya Sedangkan matahari telah condong ke barat Ia mempercepat langkah kakinya untuk mengejar waktu Sungguh pun ia tidak percaya soal adanya setan Tapi atas keterangan dari Ciu Kong membuatnya setengah percaya Tapi ia tidak memperdulikan lagi semua ini Tujuannya sudah bulat harus cepat-cepat sampai di Giok Hang Hang sebelum malam Waktu sampai di dekat lembah Ia menyaksikan jalanan yang benar-benar sulit Kini ia baru percaya apa yang diucapkan Ciu Kong Lebih-lebih waktu mau melintasi lumpur terapung membuatnya menghadapi bukan sedikit kesulitan Untung Ciu Kong sudah mengatakan terlebih dahulu Jika tidak tubuhnya bisa terbenam di dalamnya dengan jiwa melayang Akhirnya ia bisa melewati lumpur-lumpur itu dengan selamat Tapi waktu yang terbuang banyak sekali Ia semakin cemas Karena malam telah datang Sekeliling menjadi gelap bulita Di dalam tempat berbahaya ini Jangankan ada setan atau iblis Tidak ada pun cukup membuat orang menangis kecil Biarpun begitu Tiong Giok tidak mau mundur Ia maju terus Berkat keulatan dan ketabahannya ia bisa keluar dari lembah yang berbahaya itu dan tiba di kaki bukit Di sini ia mendengar berkecuknya selokan gunung Sepanjang selokan itu tumbuh bunga-bunga hutan yang menebarkan hawa harum Membuat hatinya lapang dan menarik napas dalam-dalam dengan senangnya Benar-benar di luar dugaan Tempat semacam ini bisa terdapat dunia sendiri yang begitu indah dan menyenangkan Tak ubahnya seperti di dalam dongeng saja Pikirnya Saat inilah dengan tiba-tiba ia mendengar suara siu-u-u dengan kaget Tiong Giok berpaling keempat penjuru Keadaan tetap seperti semula sedikit pun tidak terlihat perubahan Biarpun sudah malam keadaan di sini cukup terang Karena bantuan remulan di cakrawala Ah, mungkinkah suara setan pikirnya dengan dak di eduk Sedangkan bulu kuduknya berdiri tanpa terasa Hei, sahabat dari manakah yang main sembunyi-sembunyian? Untuk apa berlaku seperti setan? Keluarlah serunya berulang-ulang kali Keadaan tetap tenang, tidak ada jawaban yang terdengar Kecuali suara berkerucuknya selokan gunung Tiong Giok pun tak mengetahui suara itu manusia atau setan Ia berseru semata metu untuk membesarkan hatinya yang sedang ketakutan Aku sudah datang ke sini, biar setan-setan itu bermunculan Aku takkan mundur, yang perlu aku harus secepatnya membawa tulang-tulang ini ke dalam gua Sehabis berpikir ia pun berjalan lagi ke atas gunung Menyusuri selokan kecil yang tampak terang Karena memantulkan cahaya bulan Di tengah perjalanan, ia baru melintasi selokan itu yang tak mungkin diikuti terus Karena dulu selokan itu berada di atas tebing yang tinggi sekali Ia mencari-cari jalan untuk naik ke atas Dan dilihatnya sekeliling penuh dengan pohon-pohon bambu Berbisik-bisik daun-daun itu dan terus berjalan Saat inilah dengan tiba-tiba ia melihat bayangan hitam berkelebat masuk ke dalam pohon bambu Gerakannya begitu cepat dan luar biasa Dalam sekejap sudah hilang dari penglihatan Tiong Giyok mengucak-ucak mata Dan begitu memukanya kembali ia melihat benda putih di pohon bambu Bergoyang-goyang Dengan penuh keberanian ia menghampiri benda itu Setelah dekat, ia melihat tegas itulah Ginchoa, uang orang mati Cepat-cepat diambilnya, ia jadi kaget lagi Karena kertas itu berlumuran darah merah Tanpa terasa lagi ulu romanya berdiri lagi Tapi ia memaksakan diri melanjutkan perjalanan lagi Tanpa menghiraukan keadaan yang menyeramkan itu Sungguh pun begitu ia selalu bersikap waspada Dan menggunakan ranting bambu sebagai tongkat Untuk menjaga bahaya mengancam dirinya Sesampainya di lereng puncak Tidak terjadi sesuatu apa-apa Membuatnya merasa lega Langkahnya pun bertambah cepat Soal-soal setan dan iblis yang ganas sudah dilupakan otaknya Karena ia merasa senang menemukan jalan kecil yang menuju ke puncak itu Di sini terdapat banyak gua-gua Tapi tidak satu pun yang cocok Seperti yang dikatakan Pek King Hang Ia mencari terus sampai ke tempat yang paling tinggi Keadaan di sini membuatnya tercengang sendiri Karena tempat yang paling tinggi itu Terdapat satu daratan yang luasnya 20 kaki persegi Di tempat keliling dataran itu ditanam pohon-pohon yang besar Rumput-rumput di lapangan itu sangat halus Tak ubahnya seperti permadani hijau Dan di tengah-tengahnya terdapat meja dan kursi batu Serta bunga yang teratur rapi Begitu indah dan menyenangkan Di tengah dataran itu terdapat jalanan yang terbuat dari batu Menuju ke sebelah gua yang besar dan gelap Gua ini tidak mendatangkan keheranan barang sedikit pun Yang membuatnya heran dan kaget Di depan ada seorang sedang duduk di atas sebuah kursi batu Di depan ada seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi batu Orang itu tidak mempunyai kepala Ia duduk dengan tenang sambil menyisiri kepalanya yang diletakkan di atas pangkuannya Di bawah sinar rembulan yang redup Pemandangan ini membuat bulu kuduk meringka tak keruan rasa Tiong Giyok sendiri hampir-hampir ke bawah gunung melihat pemandangan yang indah ini Manusia tidak berkepala itu seperti tak memperhatikan kedatangan Tiong Giyok Ia menyisir terus kepala yang ada di pangkuannya Ia menyisir begitu lama, tapi rambutnya yang kusut itu tidak rapi-rapi juga Agaknya ia sangat kesal kepala itu diangkatnya Jangan diletakkan si lehernya, dan terus berkeluh kesah Ah sudah tua tak berguna lagi suara begitu halus dan menusuk perasaan Tapi terdengar tegas dan menyeramkan Tiong Giyok terpaksa diam Tak tahu entah apa yang harus diperbuat Berlari atau diam saja Tiga orang itu tiba-tiba membalik badan dan memandang ke arah Tiong Giyok Sambil menggapaikan tangan Ceng Jie jangan mena ayun-ayunan lagi Lekaslah si siri rambutku Tiong Giyok menjadi kaget Ia berpaling ke belakang Waduh, hampir ia mencarit Kiranya tak berapa jauh darinya terlihat seorang gadis dengan rambut tautan bergantung di pohon yang tinggi Sedang ayun-ayunan kesana kemari Melihat keadaan ini Tiong Giyok dari takut timbul nekatnya Dengan menggunakan tongkatnya ia membentak Hei, kalian makhluk apa berani mengotori tempat yang suci ini berbareng dengan bentakannya Tiong Giyok melakukan serangan Oh ada gadis yang tergantung itu Tak kira belum pula serangannya sampai gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah tak berkutik lagi Karena tambang yang menggantung lehernya putus dengan tiba-tiba Tiong Giyok memperhatikan perempuan itu dengan seksama Sesaat berlalu tidak terlihat gerakan apa-apa Ia berpaling ke arah gua Orang tua di situ sudah tidak terlihat mata hidungnya Cepat-cepat ia menurunkan tempayan dari punggungnya Dan memberanikan diri menghampiri perempuan itu sambil mengusik-usik tangannya Perempuan itu diam saja Maka dipegang lengannya itu dan diperiksa jalan darahnya Ia merasakan tangan itu dingin sekali Dan tahu itulah sesosok mayat Ia masih penasaran dan ingin melihat dengan tegas wajah dari mayat itu Maka rambut yang menutupi muka perempuan itu disingkap Kini terlihat tegas perempuan itu berwajah cantik Matanya meram, usianya lebih kurang 5-16 tahun Inikah yang dimaksud sebagai iblis ganas? Inikah yang membuat orang-orang biau takut? Inikah yang membuat Ciu Kong terluka parah? Ia jadi bingung dan menggelengkan kepala tanpa terasa dan menarik napas panjang Bertepatan dengan tertarik napsnya Terdengar berkesur angin Sebuah bayangan hitam menyambar tempayan dan terus dibawa lari ke dalam gua Tiong Giyok terkesiap dan kalah langkah Lengannya segera digerakkan serai terdengar bunyi nyaring Karena ilmu mautnya atau hiat Cialeng dipergunakan menyerang bayangan hitam itu Akan tetapi dengan mendadak ia merasakan lengannya menjadi kaku Karena pundaknya dicengkeram lengan dingin dari arah belakang Hiat Cialengnya tidak dapat dilancarkan dengan sempurna Sehingga bayangan hitam masuk dan menghilang ke dalam gua dengan aman Tiong Giyok menoleh ke belakang Ia merasa lega, karena yang mengcengkeram pundaknya itu adalah si mayat perempuan Bukan saja mayat itu hidup kembali, bahkan bisa berseru nyaring Tia-tia Yau pepek Lekaslah aku berhasil menangkapnya dengan mendengar suaranya perempuan itu Membuat Tiong Giyok sadar bahwa dirinya bukan berhadapan dengan iblis Tapi manusia biasa yang pura-pura menjadi iblis Tiba-tiba ia membalik badan dengan mendadak Bangsat, jangan pura-pura menjadi setan Lepaskan lenganmu Perempuan itu sedang gembira bisa menangkap Tiong Giyok Sedikit pun tidak menduga pemuda itu bisa berontak dan melepaskan diri Bahkan melakukan serangan mendadak Sehingga dirinya jungkir balik dalam waktu sekejap Namun ia segera bangun dan terus mengayunkan tangannya melakukan serangan Sedangkan mulutnya berseru-seru minta bantuan Tia-tia Lekas, terlepas lagi Cepat bantu aku dengan cepat Tiong Giyok melakukan serangan Membuat perempuan itu terdesak terus Kalian sebenarnya siapa? Lekas katakana jangan sampai ku turunkan tangan jahat Perempuan itu melawan terus ilmu pukulannya Sayang kurang matang Sungguh pun begitu ia masih bisa mengimbangi serangan lawannya dengan baik Turunkanlah tangan jahatmu Aku tak takut tantangannya Dan mengubah-ubah serangannya dengan aneh Sekali ini Tiong Giyok yang keteter Untuk mendapat kemenangan hampir-hampir Hia Cielengnya dilancarkan lagi Tapi ia tak sampai hati melakukan serangan mautnya Sebab ia masih memiliki ilmu lain yang bisa digunakan Lengannya seolah-olah dijadikan pedang Dan terus ditebaskan dengan gencar Menurut ilmu pedang Keng Tian Chitsu Perempuan itu menyaksikan perubahan ilmu lawannya menjadi kaget Dan cepat-cepat berseru Hei! Dari mana engkau mempelajari ilmu ini Tidak ada urusannya denganmu Jika engkau tak sanggup melawanku lagi Panggillah bapakmu lekas-lekas Jangan terlalu bangga Kata perempuan itu Kau kira aku tak tahu bahwa ilmu yang kau gunakan itu asalnya dari ilmu pedang Ilmu pukulan atau ilmu pedang tidak bedanya Pandanganmu yang cetek itu Membuat gelihatiku saja Hektometer ilmu pedang tetap ilmu pedang Ilmu pukulan tetap ilmu pukulan Kenapa kau katakana pandanganku yang cetek? Dengan ilmu pukulan tangan kosong Engkau tak bisa menang dariku Maka memakai ilmu ini untuk memperoleh kemenangan Bukan ilmu apapun yang kupakai Tak ada urusannya denganmu Jawab Tiong Giok Baiklah, rasakan pukulanku Kata perempuan itu yang benar-benar melancarkan serangan bertambah gencar Cheng Cheng Stop Tiba-tiba terdengar seruan In Tiong Giok mencelat mundur dan menoleh ke sana Di dekat mulut gua ia melihat dua orang sedang berdiri dan memandang kepada dirinya Antaranya adalah Chiu Kong dan yang satu lagi pun dia kenal Yakni Tiat Paisin Wan Yau Kian Chee Orang itu pernah bertemu dengannya di kota Kim Leng sewaktu ia mau mencetak buku Keng Tian Chitsu Ia menjadi kaget, dibalik merasa lega Chiu Kong dan Yau Kian Chee cepat-cepat menghampiri ke arahnya dan terus bertekuk lutut sambil berkata Kami Yau Kian Chee dan Chiu Kong mengaturkan hormat pada Chiang Bun Jin Perempuan berbaju hitam menjadi kaget cepat-cepat Ia pun bertekuk lutut dan berkata Aku Chiu Cheng mengaturkan hormat pada Chiang Bun Jun In Tiong Giok membalas hormat mereka sambil berkata Aku menerima pesan dari Pek Chiang Bun Jin kembali ke Chong Leng Tong Hau Gua penyimpan roh, ini lebih kurang sudah 4 bulan lamanya Tak kira perpisahannya di Kim Leng untuk selama-lamanya Dan karena salah paham membuat Chiang Bun Jin mengalami banyak kesukaran Atas ini kemohon maaf yang sebesar-besarnya Chiu Kong pun dengan perasaan menyesal turut berkata Kami sebagai penjaga gua suci ini dari banyak tahun Tapi karena tidak kenal wajah Chiang Bun Jin yang baru Dengan tidak disengaja berlaku kurang ajar Dengan ini aku minta maaf yang sebesar-besarnya Jiye Wielo Chiampo E janganlah berkata begitu Karena suatu keberuntungan aku bertemu dengan Pek Lo Chiampo E dan menerima Giokau Serta menjalankan pesanannya untuk membawakan rangkanya ke Chong Leng Tong Hau ini Kumohon diriku ini jangan dianggap sebagai Chiang Bun Jin Setiap orang yang memegang Giokau adalah Chiang Bun Jin dari Tian Leong Bun Maka itu kedudukan ini bagaimanapun tak bisa diubah-ubah kata Yao Kian Chee Dengan rasa hormat mereka mengiringi Inti Yong Giok memasuki gua Chong Leng Tong Hau Gua ini dari luar tampaknya sangat sempit tapi sangat luas Di kiri kanan terdapat empat kamar Tiga di antaranya adalah kamar Yao Kian Chee, Chiukong dan Chiucheng-Ceng Sedangkan yang sebuah lagi dipakai tempat latihan silat Sedangkan perabotan di situ hanya kursi meja dari batu Di dinding tergantung rupa-rupa kedok seram dan kepala-kepalaan orang Itulah alat-alat biasa dipergunakan mereka menyamar sebagai setan dan iblis Adapun Chiukong asalnya sebagai dedengkot gelongan hitam yang kejam dan ganas Di dunia Kang Owe ia terkenal dengan julukan Tok Gansin Mo, iblis bermata satu Empat puluh tahun yang lalu di saat namanya sedang tenar ia bertemu dengan Pek King Hang Dan dipecundangi, sejak itulah ia menjadi pengikut Pek King Hang dan bertugas Sebagai penjaga gua Cong Leng Tong Hu di puncak Giyo Hang Hang sampai sekarang Sedangkan Chiucheng-Ceng asalnya bukan Si Chiucheng, sewaktu masih di dalam gendongan ibunya Diajak kedua orang tuanya berdagang ke daerah Biao ini Entah bagaimana ayahnya berbuat kesalahan pada orang-orang Biao sehingga menerima kematian bersama istetinya Sewaktu terjadi peristiwa itu, kebetulan Chiucheng lewat dan memberikan pertolongan pada bayi itu Lalu dirawatnya dan dijadikan sebagai cucunya sendiri Mereka mendiami Giyo Hang Hang dan berlaku sebagai setan-setan untuk menakut-nakuti orang Biao Agar tidak datang mengganggu gua yang dianggap suci itu Inti Yong Giok sewaktu memeriksa Ceng Cheng mendapati gadis itu sudah dingin dan mati Tapi belakangan gadis itu kembali, dan sadarlah bahwa Ceng Cheng menggunakan ilmu Hwi Kiajib Hiat Mengembalikan hawa ke dalam nadi, sehingga bisa pura-pura mati Sedangkan Chiucheng yang bisa mencopot kepalanya dari uleher pun, hanya permainan sulap saja Dengan care itu biasanya mereka bisa membuat orang-orang Biao ketakutan setengah mati dan tak berani datang lagi ke puncak ini Sejak mengenal urusan Ciu Cheng Cheng belum pernah meninggalkan Giyo Hang Hang maka itu sifatnya sangat polos benar Kini kedua matanya yang hitam tak henti-hentinya memandangin Tiong Giok Ia tak habis mengerti, kenapa pemuda itu yang masih muda belia bisa menjadi Chiang Bun Jin dan kakeknya yang berusia hampir 90 tahun harus bertekuk lutut pada pemuda itu Dan sungguh pun begitu ia tak berani mengatakannya dan diam saja terus sambil mengikutinya dari belakang Sedangkan Tiong Giok sesudah masuk memperhatikan di dalam Ia merasa heran dan bertanya Teklo Chiampuai memesan kepadaku untuk menaruh rangkanya di dalam gua ini dan memberi petunjuk juga harus menuruti kata-kata yang tertulis di dinding melakukannya Kenapa di dinding ini tak terlihat barang sehuruf katapun tempat untuk meletakkan rangka itu tidak di sini Kata Yau Kian C. E. Mungkinkah masih ada gua lain tanyain Tiong Giok Di belakang kamar berlatih masih ada ruangan lain lagi Kata Yau Kian C. E. Tempat itu hanya boleh dimasuki seseorang yang berkedudukan sebagai Chiang Bun Jin Yang lain tidak boleh masuk Jika begitu ku minta ditunjukkan tempatnya untuk meletakkan rangka ini Kata Tiong Giok Yau Kian C. E. agak sangsi, terbayang wajahnya sangat bingung Akhirnya ia berkata dengan suara gugup Tidaklah sebaiknya Chiang Bun Jin mengasuh dulu Rangka itu besok pun boleh Aku melakukan perjalanan ribuan li jauhnya Supaya bisa menempatkan kerangka ini di tempatnya secepat-cepatnya Jika kejadian ini sudah beres hatiku baru legat Maka itu untuk apa harus menantikan besok Aku mau sekarang juga dibereskan Yau Kian C. E. berpikir sejenak Lalu tersenyum Saat ini pun sebenarnya sudah pagi tak lama lagi akan terang tanah Jika tak bisa bersabar Kami menurut saja apa yang dikehendaki Chiang Bun Jin Sehabis berkata ia melirik ke arah Chiukong dan berbisik perlahan Entah apa yang dikatakannya Chiukong segera maju ke depan Tiong Giok dan bertekuk lutut aku sebagai penjaga gua ini Mohon diberikan Giok Hu untuk membuka pintu Tiong Giok mengeluarkan Giok Hu Chiukong menerimanya dengan kedua tangan Setelah meneliti sejenak Orang tua itu segera membalik badan dan berjalan duluan memimpin Tiong Giok masuk ke dalam kamar latihan Chiukong menyingkap kain di dinding Di situ terlihat sebuah pintu yang tingginya 3 meter Tertutup rapat oleh sebuah kelotok besar yang terbuat dari emas Chiukong bertekuk lutut di depan pintu dan berdoa Hari Chiukong sebagai penjaga gua mendapat tugas dari Chiang Bun Jin baru untuk membuka pintu Semoga arwah dari Chiang Bun Jin yang berada di alam baka Memberi rahmat dan taufiknya bagi Chiang Bun Jin baru dan kesejahteraan pada sekalian murid-murid dari Tian Leong Bun Sehabis begitu ia berdiri memberi hormat lagi sebanyak 3 kali sambil merangkap kedua tangannya Tangannya yang merangkap tiba-tiba dipisahkan Tampak tegas bahwa Giok Hu menjadi dua Di tengahnya terdapat sebuah anak kunci dari emas Dengan itu dia membuka pintu Sesudah itu ia menundukkan kepala mempersilahkan Tiong Giok masuk Sikapnya ini diikuti pula Yao Kian Che dan Chiu Cheng Cheng Tiong Giok sendiri menghadapi acara ini menjadi bingung Tapi ia tidak mau banyak pusing, cepat-cepat diambilnya tempayan yang sudah berada di situ dan dibawa masuk ke dalam gua Keadaan di dalam sangat gelap, tapi udara di situ diliputi wangian yang menyegarkan semangat Samar-samar ia melihat gua yang dalamnya 5-60 meter Di sini terdapat sebarisan ranjang-ranjang batu dan di setiap ranjang itu terdapat kerangka-kerangka manusia Ada yang mengenakan pakaian biku, ada pula yang mengenakan pakaian biasa, jumlahnya ada 9 orang Tiong Giok masuk terus ke dasar gua Di sini terdapat pula ruangan yang agak besar dan tidak gelap seperti tadi, karena dari atap masuk sinar terang Ia mengamat-amati keadaan sekeliling dengan telitinya sekali, dan melihat banyak huruf-huruf di dinding Setelah membaca dan memperhatikan sejenak, barulah ia tahu bagaimana harus meletakkan kerangka Pek King Hang Maka dilakukan petunjuk itu dengan baik saat itu juga Di samping itu pun ia mendapatkan bahwa huruf-huruf di tembok itu pun merupakan pelajaran ilmu silat dari Tian Liong Bun yang diperuntukkan bagi seorang Chiang Bun Jin Karena inilah Tiong Giok, mau tak mau harus membuang waktu di dalam gua itu bersama-sama dengan Yau Kian Chee dan kawan-kawan untuk mempelajari ilmu itu Sementara itu Tiong Giok mempelajari ilmu silat di Giok Hang Hang Kita alihkan dulu cerita ini ke bagian yang lain Waktu berjalan dengan cepatnya, sekejap mati setahun telah berlalu Kini tepat hari raya Tiong Chu, keadaan telaga Siou diterangi rembulan purnama, putih seperti perak, jernih bagai air, indah dan permai Perau-perau berhias memenuhi telaga itu, para penumpangnya mengenakan pakaian baru, makan minum bergembira sambil menyanyi-nyanyi, melewatkan hari raya di musim Chiou itu Di pinggir telaga banyak restoran terapung di atas air, antaranya yang bernama Hui Hang Sian, ini adalah yang terbaik, bertingkat 3, teratur rapi dan bersih Di lantai pertama penuh perau sewaan, lantai kedua dan tiga terdapat belasan kamar yang menghadap ke telaga Di sini para tamu yang berpesta pora sambil mendengari lagu yang dibawakan oleh penyanyi wanita Para penyanyi itu bertugas merangkap menjadi pelayan juga, memberikan kesenangan pada tamu Dalam keadaan begini hal-hal asusilat terjadi dan berlangsung seperti biasa Pokoknya para perempuan itu ditepuk maupun disenggol atau dipeluk sekali, hanya tersenyum Bukan karena ia senang dan berwatak demikian, apa yang dilakukannya itu, semata metu untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya Tamu-tamu makin malam makin mabuk-mabukan suara penyanyi semakin parau, kelakuan antara wanita dan laki-laki semakin menggila seolah-olah dunia ini hanya untuk begitu saja Tapi di dalam keramaian ini, ada seorang tamu yang luar biasa Ia adalah seorang pemuda berusia antara 7-18 tahun, pakaiannya terbuat dari sutra dan mentereng sekali Ia berada di tingkat teratas sekali dari Hui Hang Sian, berdiam seorang diri di kamar yang termaha Kamar itu hanya diterangi sinar rembulan, tapi biar begitu wajah pucat pemuda itu terlihat jelas Sepasang matanya yang tajam memandang ke tempat jauh, bagai sedang merenungkan kehidupan yang lampau Sejak matahari terbenam, pemuda itu datang seorang diri dan terus diam di kamar itu Pelayan-pelayan wanita yang cantik-cantik melihat seorang muda ini jadi girang Pikir mereka inilah orang baru yang masih hijau, asal bisa merayu dan jual lagak pasti dapat mengeruk uang Tak kira laki-laki muda itu, tak tertarik paras cantik, ia duduk di kamar itu tak mau ditemani siapapun Ia minum-minum seorang diri sambil melamun dan terpekur berjam-jam lamanya Arak yang masuk ke kerongkongannya sudah banyak, tapi sepatah kata tak keluar dari mulutnya